Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Silakan Febri. Bantuan Pelatihan. Untuk Bansos Tunai ini akan berupa empat hal yakni mulai dari Bantuan Sosial Tunai atau BST, ada BLT Desa, BLT UMKM dan juga Program Keluarga Harapan. Pemerintah juga tentunya akan memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat seperti Kartu Sembako ini merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan dan juga diskon listrik yang akan diberikan kepada masyarakat. Ada juga bantuan pelatihan yakni Kartu Prakerja yang akan dikeluarkan bagi usia produktif yang sedang mencari kerja. Lantas seperti apa? Klasifikasi dan juga jumlah besaran dana yang akan diberikan kita akan lihat. Yang pertama ini adalah bantuan sosial tunai di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah memberikan alokasi anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah yang menyasar sebanyak 10 juta KPM atau keluarga yang akan mendapatkan dari bantuan ini. Kemudian nantinya setiap bantuan ini akan diberikan 300 ribu rupiah per bulan yang akan diberikan selama 2 bulan yang akan terrealisasi pada bulan Juli dan juga Agustus 2021. Penyeluruhannya juga akan dipermudah di mana nanti bagi keluarga yang akan mendapatkan bantuan akan diberikan sebuah barcode dan juga undangan yang akan ditujukan menuju ke kantor pos. Kemudian mereka dipersilahkan untuk membawa KTP serta kartu keluarga barulah bisa mendapatkan bantuan tersebut dengan total 300 ribu rupiah per bulannya. Selain itu juga ada bantuan tunai yang akan diberikan. Ini adalah BLT Desa di mana dalam BLT Desa ini sudah disiapkan anggaran oleh Menteri Keuangan sebesar 28,8 triliun rupiah. Ini termasuk ke dalam dana desa yang jumlahnya mencapai 72 triliun rupiah dengan menyasar 8 juta kelompok dan juga besar bantuannya adalah sebesar 300 ribu rupiah. Penyaluruhannya akan diberikan jika kalau BST tadi diberikan dari kantor pos maka dalam BLT Desa ini akan diberikan melalui sejumlah bank BUMN. Yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dengan yang sudah terrealisasi sejak 1 Juli adalah sebanyak 38,1 persen menggunakan dana BLT Desa dan juga 17,5 persen menggunakan dana desa. Sehingga ini bukan hanya rencana lagi untuk dapat diberikan namun sudah berlangsung untuk dapat diberikan dan juga disalurkan kepada pemerintah. Selain desa ada juga bantuan yang akan ditujukan kepada sejumlah UMKM yang akan diberikan. Seperti apa besar adik kita akan melihat selanjutnya BLT UMKM anggarannya ini mencapai 15,36 triliun rupiah yang akan menyasar sebanyak 3 juta UMKM yang terdampak dari pandemi COVID-19 dimana PPKM darurat ini tentunya juga membuat sejumlah UMKM untuk terus bertahan di tengah pandemi. Besaran bantuan yang diberikan adalah mencapai 1,2 juta rupiah yang akan mulai disalurkan pada 3 Juli sampai dengan nanti September 2021 dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Kementerian Sosial dan juga Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada juga program keluarga harapan. Ini bukanlah bantuan yang baru pemirsa melainkan sudah melanjutkan dari program Kementerian Sosial sebelumnya dimana program keluarga harapan ini merupakan salah satu program yang sudah berlangsung dan juga akan terus dilanjutkan serta dimaksimalkan di tengah PPKM darurat. Ada pun untuk anggaran alokasi tambahannya pada PPKM darurat adalah mencapai 28,31 triliun rupiah dengan besaran bantuan 3 juta per tahun. Ini khusus untuk ibu hamil dan juga anak usia dini. Disiapkan juga bagi lansia dan juga disabilitas dengan data 2,4 juta per tahun. Ada juga masuk ke dalam keluarga harapan, ini adalah pemberian bantuan kepada para pelajar dengan total yang berbeda mulai dari SD, SMP, SMA start dari 900 ribu per tahun sampai dengan 2 juta per tahun yang rencananya akan terrealisasikan. Dimana pada kuartal pertama di 2021 ini sudah diberikan sebanyak 19,6 juta yang mendapatkan manfaatnya dan juga akan dilanjutkan pada kuartal kedua yang merupakan masuk di tengah PPKM darurat yakni sebanyak 9,1 juta penerima pada bantuan di program keluarga harapan ini. Selain juga dengan bantuan bentuknya uang, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk logistik. Kita akan simak sejumlah bantuan logistik yang akan diberikan. Dan ada kartu sembako, ini merupakan bagian dari program keluarga harapan. Alokasinya adalah sebesar 42,37 triliun rupiah yang akan menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga. Dengan bantuan sembako yang diberikan adalah sebesar 200 ribu rupiah per bulan dan juga hingga jodoh 2021 setidaknya sudah ada sebanyak 15,9 keluarga sudah menerima. Sehingga tinggal sisa sekitar 25 juta keluarga yang akan menerima dari total kartu sembako di PKH ini. Ada juga bantuan listrik yang akan diberikan pemirsa yakni adalah diskon listrik yang diberikan. Ini juga sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah namun akan diperpanjang di tengah PPKM darurat. Alokasi anggarannya ini adalah 1,91 triliun rupiah. Kemudian sasarannya akan menuju ke 32,6 juta pelanggan listrik dengan spesifikasi untuk pengguna 450 volume ampere akan mendapatkan diskon 50 persen. Sementara untuk pengguna 900 volt ampere akan mendapatkan diskon sebesar 25 persen. Dan juga ini akan terrealisasi sudah dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Tentunya selain bantuan logistik ataupun bantuan tunai, bantuan juga akan binyasar bagi para kalangan usia produktif yang sedang mencari kerja. Di mana kartu prakerja yang sebelumnya juga sudah mulai digaungkan oleh pemerintah akan kembali dilanjutkan dan juga digencarkan dengan rincian tambahan dana alokasi yang cukup besar pemirsa. Kartu prakerja alokasi anggarannya di tengah PPKM darurat adalah 10 triliun rupiah yang akan menyasar sebanyak 2,8 juta peserta yang sudah terdaftar sebelumnya. Nantinya besaran yang diberikan adalah sebanyak 1 juta untuk bantuan pelatihan. Kemudian ada uang tunai yang akan diberikan dengan total 2,4 juta rupiah. Intensif survei 150 ribu rupiah akan diberikan selama 3 kali survei dan juga rencandanya realisasi akan diberikan pada semester 2 tahun 2021 yakni pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Data dari penerima kartu pekerja ini juga sudah dikontongi oleh Kemenkau dan akan segera disalurkan pada awal Juli nanti. Selanjutnya kemudian muncul pertanyaan. Setelah ada sejumlah bantuan yang akan diberikan pemerintah. Lalu bagaimana bagi masyarakat untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Pemerintah untuk dapat mengurangi kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan langsung memberikan cara untuk dapat memberikan layanan satu pintu menggunakan laman resmi yang bisa dicek langsung melalui cekbansos.kemensos.go.id. Nanti ketika Anda membuka laman ini akan muncul sebuah tautan yang akan meminta untuk memasukkan pilihan domisili dari tempat tinggal Anda dan juga sekaligus nomor input KTP sesuai dengan yang tertera di KTP Anda. Jika Anda klik OK nanti barulah akan keluar data kalau terdaftar informasinya akan disampaikan ataupun ditampilkan meliputi nama kemudian juga status BST ini sejak kapan BST Anda terdaftar dan juga periode penyalurannya sehingga akan terdata jelas BST seperti apa yang akan diberikan dan juga periode penyalurannya seperti apa. Tentunya dengan adanya sejumlah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah di tengah PPKM Darurat ini bisa menjadi salah satu upaya untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat khususnya di Jawa dan juga Bali. Demikian, Sumi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparannya.